Assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan membuat bakpao dengan menggunakan metode autolisis, yuk kita simak cara membuatnya tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan beberapa channel dimana saya banyak belajar dari channel-channel berikut perihal pembuatan bakpao yang pertama adalah channel dari Michael Lim selanjutnya channel Tin Rebaking Magic Ingredients dan channel Food Video mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan dari channel-channel tersebut juga bisa membantu teman-teman yang masih belum bisa berhasil membuat bakpaunya sekarang yuk kita langsung ke dapur saya aja baik teman-teman kali ini kita akan mencoba adonan bakpao dengan menggunakan metode autolisis yang akan mengakhirkan ragi dan bagian lemaknya lemaknya kan menggunakan minyak hanya sedikit saja ya resepnya ada di kolom deskripsi jadi saya akan mencampur air dan tepung teribu beserta gula gulanya akan saya larutkan dulu karena kalau autolisis itu kan minim penggulianan secara fisik kalau gulanya enggak dilarutkan yang besar-besar ini biasanya akan nanti adonannya itu akan sulit mencapai konsistensi yang halus selanjutnya untuk ragi nanti kan akan dicampurnya nanti nah supaya nanti mudah mencampurnya seperti besok kita nanti akan dilarutkan dulu jadi saya akan mengambil ini sekitar satu setengah apa dua ini ini air untuk nanti melarutkan ragi ya jadi airnya itu yang dari resep jadi ini nanti bagian ini terakhir sekarang kita akan larutkan dulu gulanya kita larutkan nah itu udah mulai larut terus aja teman-teman boleh pakai sendok juga ya oke udah larut ya sekarang kita masukkan tepung terigunya kemudian kita aduk-aduk oke tepungnya udah terhidrasi semua ini bisa teman-teman lihat belum terbentuk elastisitas pada adonan ini mudah robek dan cenderung kering apalagi ini airnya belum dimasukkan semua ya dari yang diresepkan sekarang kita simpan dan kita akan auto lisis kita beri resting time satu jam dan ini raginya saya masukkan dulu ya setelah satu jam setelah satu jam ternyata sudah terbentuk gluten seperti yang teman-teman lihat disini ada membran tipis seperti ini ini mudah robek karena memang ini agak cenderung kering belum masuk 10 ml lagi airnya jadi agak kurang lentur sekarang karena tadinya ini mau saya lanjutkan tapi karena saya harus mendampingi anak-anak belajar jadi ini saya simpan lagi sambil kita ingin tahu kalau diberi jeda waktu tambahan lagi bagaimana hasilnya nah ini teman-teman setelah dua jam setengah ternyata dari tekstur bulannya sudah kelihatan lebih halus ini tangannya saya kasih olesan air supaya mengurangi lengket nah hasilnya dua jam setengah itu pembentukan glutennya itu lebih bagus memang untuk membentuk gluten melalui autolesis itu sangat penting untuk memperhatikan durasi waktu semakin lama akan semakin bagus pembentukannya setelah dua jam setengah autolesis saya sudahi saja dan sekarang saya akan mencampurkan raginya dengan cara mencampurnya dengan air dulu karena ini akan memudahkan si raginya berbaur dengan adonan yang sudah ada ini nah kita ini bantu untuk si ragi ini berbaur secara sempurna dengan cara menekan-nekannya seperti ini di dalam wadah saja supaya tidak berhamburan kemana-mana kalau di tempat yang datar kurang lebih satu menit ini sudah tercampur selanjutnya kita akan memasukkan minyak sayurnya kalau dari yang food video itu dia tidak menggunakan minyak ya tapi rata-rata menggunakan jadi saya pakai saja supaya membantu menjaga kelembaban bakpaunya minyaknya kurang lebih 6 gram setelah sekitar 90% terserap sekarang kita sempurnakan dengan menguleninya apakah perlu menggunakan mixer kalau adonannya se ukuran ini itu tidak perlu menurut saya kalau lebih banyak saya pertimbangkan untuk menggunakan mixer supaya lebih sempurna mencampur minyaknya oke sudah selesai adonannya terasa lebih halus dan lentur sekarang kita akan meronding 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 ini sangat penting karena nanti bagian atas yang halus ini itu nanti akan tetap menjadi bagian atas bakpao kita kita lihat nanti proses selanjutnya ya selanjutnya tahap pembagian adonan teman-teman bisa menyiapkan kertas roti yang dipotong-potong atau seperti yang saya pakai kertas kap bolu ya dan ini sudah dibagi-bagi dan yang tadi bagian atas waktu dironding di awal itu akan menjadi bagian atas seterusnya jadi akan mendapatkan tekstur yang halus di permukaan atas bakpao pada akhirnya nanti kita mulai proses pembentukan yang untuk bagian atas kita simpan dulu di bawah kemudian kita tarik ya ke tengah kalau metode pembentukan boleh bagaimana aja silahkan yang penting bisa membuat tekstur bagian dalamnya itu rapat tidak banyak rongga-rongga kalau ada teman-teman yang bertanya apakah setelah dimasukkan ragi itu perlu fermentasi awal menurut saya itu silahkan pilihan teman-teman bagaimana karena kalau di michaelim itu dia menggunakan fermentasi awal tapi kalau saya memilih tidak karena kalau di fermentasi awal biasanya akan berpotensi banyak gas yang nanti kurang bisa sempurna ngebuangnya pas pembentukan awal jadi nanti hasil akhir dalamnya itu suka banyak rongga-rongga karena gas dari fermentasi awal yang tidak terbuang sempurna tapi sekali lagi itu opsional teman-teman memilih mau di fermentasi awal atau tidak silahkan dipilih ini karena tadi dirasa jadi lengket ke plastik maka saya rubah tutupnya tidak pakai plastik tapi pakai tutup dandang saja baik teman-teman ini sudah saya fermentasi selama 50 menit hasilnya sudah mengembang air kukusan tidak usah terlalu banyak ini karena saya kukusannya cukup besar jadi airnya seliter setengah kalau teman-teman kukusannya sedang atau kecil gunakan air yang lebih sedikit karena kita mengukusnya juga hanya sebentar mengecek kecukupan fermentasi selain dilihat dari volumenya yang sudah membesar adalah dengan cara menekan atau poke finger test jadi kita tekan seperti ini dan dia akan memantul kembali secara perlahan dan akan sedikit meninggalkan sisa tekanan dari jari kita nah ketika airnya sudah mendidih kita ubah menjadi api sedang jadi uapnya itu jangan terlalu panas panas ya teman-teman dan ini ada tragedi jadi bagian yang tengah itu adalah bakpao yang ditekan oleh anak saya jadinya kempes begitu ya setelah 12 menit kita matikan apinya dan kita buang sebagian uap panasnya jadi jangan langsung dibuka setelah dibuang sebagian uap panasnya kita tutup kembali dan kita biarkan dulu kurang lebih 3-5 menit menit 2-5 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati